Saya diamanahkan untuk sharing, ya Bapak-Ibu ya saya lebih suka dengan kata-kata sharing terkait dengan Danau Bekas Tambang, saya mengambil topik memang terkait dengan tantangan dan peluang kemanfaatan karena memang ini bagi saya topik yang sangat menarik dan ya ke depan ini akan menjadi isu yang cukup challenging Bapak-Ibu ya seperti yang kita ketahui kalau di saat ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tutup tambang saya mohon izin lanjutkan sedikit memperkenalkan saja Bapak-Ibu nama saya Muhammad Sonia Fertiawan Bapak-Ibu bisa panggil saya dengan suami, saya bertugas di kelompok alian rekayasa air dan membaca air di Fakultas Teknik Sipil dan lingkungan ITB, tinggal saya di ujung berung Bapak-Ibu, di ujungnya betul-betul Bandung ya jauh dari kota, ini kurang lebih email dan handphone saya Bapak-Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan ya mungkin kalau tadi Pak Chandra terkait dengan pasca sekolah pasca tambang beberapa kali mau tahu-tahu tentang program yang ada di PB ya saya mohon izin lanjut saja Bapak-Ibu ya ini salah satu yang saya mengutip dulu per kalimat ini Bapak-Ibu salah satu bahwa yang paling penting, yang paling trusial sekali di tambang terbuka ya dan sebetulnya tadi saya mau tambahkan lagi ya Optimist Mining Tropical Country ya artinya di negara-negara tropis dengan tingkat curah hujan yang yang sangat tinggi gitu ya, jadi dibandingkan dengan negara-negara subtropis yang mungkin cuman curah hujan mungkin 500-800 mm per tahun sedangkan kita bisa mencapai 3000 gitu jadi kita punya tantangan yang jauh lebih besar sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara subtropis gitu ya nah kembali bahwa salah satu yang isu yang sangat krusial di tambang terbuka tentunya adalah danau bekas tambang Bapak-Ibu tadi Pak Chandra cerita banyak tentang air asam tambang Bapak-Ibu nah kenapa danau bekas tambang ini menjadi sangat krusial dan penting Bapak-Ibu bisa membayangkan jika air asam tambang tadi yang diceritakan oleh Pak Chandra itu terakumulasi artinya secara volume itu berupa danau bekas tambang dengan volume mungkin bisa sampai puluhan juta meter kubik jadi luar biasa effortnya yang harus kita lakukan gitu ya untuk mengembalikan kualitasnya gitu ya untuk mengolah air asam tambang ini agar dapat memenuhi atau aman di lingkungan ini nah itulah kenapa sangat penting sekali untuk kita kembali melihat rencana atau pengelolaan danau bekas tambang sejak dini Bapak-Ibu tadi Pak Chandra juga cerita banyak bahwa mempersiapkan pensiunnya nih nah ini kalau saya kaitkan ya kita harus bersiap-siap gitu ya sebelum kita masuk ke dalam tahap pasca tambang atau danau bekas tambang ini belum terbentuk jauh-jauh hari kita harus bersiap-siap jangan sampai nanti air asam tambangnya sudah terkumpul dengan volume jutaan meter kubik gitu ya di lubang tambang gitu kemudian itu menjadi sangat sulit dan sangat terbatas lagi sangat-sangat terbatas gitu ya kalau tadi Bu Ias berbicara inovasi teknologi sudah akan sangat sedikit gitu kalau kita ada di ujung-ujung gitu ya tapi kalau kita lakukan itu sedini mungkin bahkan pada tahap pra-penambangan gitu ya itu akan banyak opsi yang bisa kita kita pilih gitu ya jadi kita tidak terjepit dengan keterpaksaan harus mengambil opsi yang memiliki kos yang tinggi padahal kalau kita lakukan dari awal justru akan lebih murah saya nggak akan banyak Bapak Ibu saya mencoba meresumekan ya saya sebutnya summary of learning gitu ya jadi dari beberapa case saya ambil literatur dari tambang-tambang yang ada di luar negeri dan tentu di Indonesia juga di beberapa tambang yang saya pernah ke lokasinya dan pernah riset gitu ya tapi saya juga ambil dari beberapa literatur Bapak Ibu ini sedikit dari satu jurnal dari peneliti ya di tahun 2020 beliau melakukan review terhadap pemanfaatan danau bekas tambang di beberapa negara sayangnya tidak ada Indonesia di sini nah Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebetulnya tidak hanya di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan terkait dengan danau bekas tambang Bapak Ibu di sini kita lihat ada Australia, Kanada gitu ya Republik Ceknya gitu ya Jerman, New Zealand, Polandia, Spanyol, USA gitu ya nah itu juga sedang cukup challenging menghadapi danau bekas tambang nah mereka juga sedang menentukan atau merencanakan mau jadi apa nih danau bekas tambangnya ya di sini dituliskan ada lima ya ada untuk wildlife ya ada untuk perikanan, ada untuk rekreasi source di sini source itu dalam konteks water ya Bapak Ibu sumber daya air kemudian ada juga untuk waste ya jadi untuk waste management jadi sebagai penampungan libah gitu ya nah tentu di sini kalau kita lihat wildlife lebih banyak ya Bapak Ibu mungkin lebih mudah ya mengembalikannya walaupun tapi dari sisi kebermanfaatnya mungkin nggak terlalu ya dalam konteks mungkin tata ruang seperti mungkin dekat dengan pemukiman atau ada potensi-potensi keekonomian yang bisa dimaksimalkan gitu nah yang lainnya fishery, recreation, dan source ini yang saya tertarik dengan source ya sebagai water resources ini masih sangat minim sebetulnya ya tidak banyak danau bekas tambang yang memanfaatkan ketersediaan air atau air yang ada di dalamnya itu sebagai sumber daya air gitu ya nah ini contoh yang ada di Jerman Bapak Ibu jadi Jerman pun negara maju sekelas Jerman pun sebetulnya masih menghadapi tantangan yang sedikit banyak sama ya mungkin bedanya dari sisi teknologi mereka lebih siap gitu ya sedangkan kita mungkin masih terus belajar gitu ya ini contoh di salah satu area penambangan di Jerman Timur Bapak Ibu mereka membaginya menjadi cukup banyak fungsi ya jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat disini disini ada beberapa kota yang dilalui oleh sungai ya ada Schremburg, Schettenberg, dan lain-lainnya gitu ya nah beberapa danau bekas tambang ini difungsikan sebagai flood protection jadi sebagai pengendali banjir sangat logis bahwa void atau lubang bekas tambang ini atau danau bekas tambang itu kita fungsikan sebagai pengendali banjir apalagi di kondisi Indonesia dengan curah hujan yang sangat tinggi ya di Jerman saja dengan dengan curah hujan yang gak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara tropis mereka sudah memfungsikan itu sebagai pengendali banjir nah kita sebetulnya dengan banyaknya kalau Bapak Ibu terbang rendah di Kalimantan ya saya kalau terbang rendah di Kalimantan selalu berpikir sayang sekali air sebanyak itu kalau kita tidak kita tidak manfaatkan gitu ya nah itu sebagai sumber daya air yang ya sayang kalau misalkan kita biarkan apalagi punya water quality yang yang punya masalah gitu ya punya dia asam logamnya tinggi nah ini yang jadi harus menjadi perhatian kita semua ini kurang lebih gambaran saja Bapak Ibu jadi di Jerman itu punya 500 piplik Bapak Ibu ini per tahun 2020 berdasarkan jurnalnya nah ada 16 danau bekas tambang itu yang difungsikan sebagai dari 500 itu yang 16 yang difungsikan sebagai penampungan air ya reservoir dalam konteks untuk pengendalian banjir sistem penyediaan air bersih nah ini dan dan rekreasi tentunya ya nah ini menarik sebagai kita jadikan sebagai lesson learn ya kalau tidak salah juga dulu beberapa kolega kita juga sempat studi tour ya ke Jerman ya ada dari KPC dari SDM rasa-rasa saya di daerah yang sama kalau saya tidak salah dan hampir 264 milion meter kubik yang berhasil ditampung dari 16 danau bekas tambang ini jadi mereka berhasil mengelola volume air sebesar itu ini kelihatan dikit sebetulnya kalau di Indonesia Bapak Ibu tapi kalau di Jerman saya pikir ini besar ya kalau di Indonesia mungkin sangat-sangat sedikit gitu ya mengingat curah hujan kita tinggi nah ini contoh yang lain bahwa di Jerman juga selain sebagai reservoir atau flood protection ya pengendali banjir mereka juga menjadikan sebagai kawasan wisata saya dulu sempat berkesempatan datang ke salah satu lokasi ini Bapak Ibu dan betul-betul terasa bahwa mereka menyiapkan tasa taman itu sebagai area rekreasi ada tamannya taman biologinya jadi nyaman ada kafenya disitu jadi kita bisa ngongkrong bisa ngopi sambil melihat danau jadi nyaman sekali nah tapi apakah program danau bekas tambang yang ada di Jerman itu begitu saja terjadi ya artinya setelah tambang itu selesai langsung gitu ya langsung lancar gitu enggak Bapak Ibu jadi cukup banyak danau bekas tambang yang ada di Jerman itu sama kasusnya jadi punya kondisi yang asam logam yang tinggi Bapak Ibu jadi mereka betul-betul mengeluarkan kos yang luar biasa besar untuk melakukan active treatment jadi mereka mereka gambar yang sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat jadi mereka betul-betul mentrik ya mengebar larutan kapur gitu ya ke danau bekas tambang untuk menetralisir asam dan menurunkan konsentrasi logamnya jadi apa effort yang mereka lakukan luar biasa Bapak Ibu ini karena memang kondisi 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 dari sisi geokimia memang potensi asamnya tinggi sehingga asamnya memang terbentuk dan terakumulasi dalam danau bekas tambangnya volumenya sangat besar jadi mereka terpaksa harus melakukan pengolahan aktif untuk mengembalikan atau fungsinya bisa sesuai dengan rencana mereka nah ini contoh lain dari tambang Lignite di apa di Jerman Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat foto berlangsung sampai tahun 2007 itu sudah selesai dan aktivitas sosial di sekitar area penambangan itu sudah kembali normal bahkan menjadi daerah wisata dan itu luar biasa effort yang harus dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk menjadikan area bekas tambang ini menjadi fungsi sosial fungsi ekonomi kembali nah ini contoh yang lain dari pemanfaatan danau bekas tambang sebagai sumber daya air ini dari salah satu tambang nikel di Australia walaupun saya kalau saya baca jurnalnya ada statement bahwa memang ada potensi peningkatan konsentrasi nikel di airnya walaupun memang masih mungkin masih bisa mereka atasi dengan pengolahan tapi mereka melihat ada potensi kenaikan konsentrasi nikel dari kolom bekas tambang ini contoh lainnya Bapak Ibu dari tambang di Rusia mereka juga sama mengambil atau menjadikan air yang ada di area penambangan sebagai sumber daya air atau sumber air baku untuk air bersih dari 50.000 kepala keluarga jadi ada 50.000 dari satu kota itu yang airnya itu bersumber dari danau bekas tambang nah ini kalau ini mungkin di KPC saya ambil mohon izin Pak Kris saya ambil slide-nya Pak Kris Pranoto di Padang ini KPC sudah saya pikir KPC sudah seperti tadi juga KPC sudah menggunakan air danau bekas tambang ini sebagai sumber air bakunya PDAM jadi menarik karena kalau saya jadi PDAM senang sekali karena kos produksi air bersihnya pasti akan turun signifikan karena tadi ya kalau dari danau bekas tambang saya pikir water quality-nya kalau kita berhasil jaga akan sangat baik sekali yang pasti TSS atau keteruhan itu sudah signifikan turun artinya kebutuhan bahan kimia mereka untuk proses koagulasi flokulasi yang biasanya digunakan dalam instalasi pengolahan air bersih itu akan signifikan turun jangan-jangan sudah tidak pakai lagi tinggal difiltrasi oleh PDAM-nya sangata jadi luar biasa penghematan saya pikir ini signifikan PDRM ini pasti akan sangat hemat sekali dan jangan-jangan akan request lagi kalau pertumbuhan sangatannya meningkat penduduknya ini sama di KPC juga ada beberapa void line yang kalau saya tidak salah koreksinya Mas Agung juga sudah diminta pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai sumber air baku PDAM nah ini saya ambil contoh yang lain Bapak Ibu saya lihat ada Pak Dobi juga tadi dari Brawapol di peserta yang sebelah kanan ini pemanfaatan air denau bekas tambang di Bindungan Bapak Ibu saya cukup sering ke sini di Brawapol tapi ini memang masih untuk internal Brawapol nah di luar dari konteks itu saya pikir peluang untuk dimanfaatkan ke masyarakat sekitar sebetulnya tinggi tapi memang dari rekan-rekan dari Brawapol saat ini baru untuk internal dulu saya pikir ke depannya ada peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar nah kalau sebelah kiri ini tahun 2016 saya datang ke salah satu tambang di Tenggarong di Kalimantan Timur saya lihat sudah dimanfaatkan dan diolah dan itu sudah didistribusikan ke masyarakat dan sudah dikelola oleh masyarakat masyarakatnya yang mengelola dari sisi tanda putih kooperasi jadi mereka punya pendapatan dari masyarakat dikelola dari dan untuk masyarakat saya pikir ini menarik karena masyarakat bisa mendapatkan sumber daya air dari dan ukas tambang walaupun memang masyarakatnya jadi PR kita bersama masyarakatnya belum percaya diri untuk bisa menggunakan itu dalam konteks konsumsi jadi ada persepsi dari aspek psikologis yang mungkin masih ada kekhawatiran dari masyarakat jika mengkonsumsi air dari dan ukas tambang saya pikir ini PR kita bersama karena secara teknologi sebetulnya air baik PH maupun logam kita sudah bisa sisihkan dari unit operasi maupun unit prosesnya tapi memang masalah yang terberat itu adalah aspek psikologis masyarakat ini mungkin perlu ada edukasi nah ini juga sama Bapak Ibu ini di salah satu tambang juga di Kalimantan Timur tahun 2016 kami melakukan penelitihan ada banyak kolam baik kolamnya dari tambang maupun kolam yang mungkin dari genangan-genangan akibat kaki disposal diartinya dia terjebak airnya karena mungkin timbunannya menghalangi aliran trik sehingga dia membentuk genangan nah ini kita lakukan pelitian dari water quality dan lainnya semuanya baik-baik aja Bapak Ibu jadi dan itu bisa dimanfaatkan dan faktanya di lapangan itu memang masyarakatnya sudah tumbuh sebagian sudah memakan airnya bahkan mungkin tanpa setengah tahun perusahaan yang ambil airnya untuk kegiatan ekonomi mereka nah ini saya pikir ini menggambarkan terlepas dari itu menggambarkan potensi-potensi itu ada dan kita bisa optimalkan dan sayang kalau misalkan danau bekas tambang itu dengan jutaan meter kubiknya itu hanya diam dan tidak kita siapkan sebagai sumber daya air ini contoh saja untuk yang rekreasi Bapak Ibu tadi Ibu sudah menyampaikan banyak yang ada di KPC TBA kebetulan saya bagus sekali airnya bagus sekali jadi saya melihat kehidupan ikannya pun banyak jadi yang sebelah kanannya juga sama ini juga di Bindungan yang sebelah kanannya bahkan yang terakhir saya kesana sudah kita sudah bakar ikan dari tambang ikan yang ada di sini dari 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 nah ini kurang lebih tadi ya Bapak Ibu resumo saja bahwa sangat penting bagi kita ketika kita merencanakan tambang kita sudah harus memikirkan void akhir ya void akhir tambang itu akan dijadikan apa ini akan menentukan nanti rencana penambangan rencana reklamasi yang harus kita siapkan kalau memang harus dijadikan sumber daya air maka kita harus menyiapkannya sebagai rekreasi atau hanya sebagai wildlife ya artinya dia memang sebagai area konservasi nah ini poin saya Bapak Ibu bahwa danau bekas tambang itu ada tiga yang harus kita perhatikan pertama perencanaan awal itu kunci Bapak Ibu jadi kita tidak bisa tiba-tiba kita ingin menjadikan itu sebagai sumber daya air pada akhir periode penambangan dengan kondisi yang kita tidak tahu geokimianya kita tidak tahu hidrologinya itu akan sulit sekali jadi memang kalau memang kita ingin merencanakan mungkin dari aspek spasialnya dekat dengan pemukiman kotanya akan akan semakin maju gitu ya maka danau bekas tambang ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai sumber daya air maka kita harus rencanakan itu sejak awal sehingga nanti perencanaan tambang atau perencanaan anti-reklamasinya itu sudah menyesuaikan dengan bentuk atau rencana danau fungsi dari danau bekas tambang nah yang untuk poin keduanya memang tantangan kondisi geokimia itu harus kita pahami dan kita kelola dari awal kalau kita tidak identifikasi karakteristik geokimia itu sejak awal maka kita tidak tahu apakah nanti void ini akan berpotensi asam atau tidak baik-baik saja kalau memang dia berpotensi asam maka kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan apakah misalkan jelas tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra kita lakukan pencegahan pembentukan asam tambang dan lainnya bisa saja kita lakukan flooding mungkin di dekat void itu ada sungai yang bisa secara debit hidrologi itu bisa kita gunakan kita manfaatkan untuk kita flooding agar tadi potensi pembentukan asam tambangnya tidak terbentuk kita percepat pengisiannya itu bagian yang harus kita pelajari sejak awal sehingga nanti desainnya bisa disesuaikan desain tambangnya nah yang ini terkait dengan nomor menyebabkan danau bekas tambang sebagai salah satu bagian dari landscape pasca tambang yang lebih besar Pak Chandra tadi bercerita jadi kita tidak bisa memandang rencana danau bekas tambang itu hanya voidnya saja oke voidnya jadi rencana jadi tempat rekreasi dan lain-lainnya itu yang bisa kita lakukan karena kalau kita bicara misalkan void sebagai sumber daya air maka kita harus bicara catchment area kita bicara bagaimana karakteristik biologinya debitnya memungkinkan tidak kita bisa manfaatkan untuk sebagai air baku PDI misalkan tadi maka kita harus analisis debit andalan nah ini yang harus dilakukan dan harus didiskusikan dengan teman-teman main plan karena nanti dampaknya tentu dengan ada penyesuaian atau ada rencana penambangannya juga harus mengikuti nanti bentuk akhirnya ini pernah saya buatkan ini saya pikir mirip dengan apa yang ada di undang-undang kita bahwa intinya adalah main closure itu harus disiapkan bahkan sejak para penambangan regulasi kita sudah seperti itu kita diminta untuk memasukkan rencana penambangan rencana pasca tambang di awal jadi semuanya bisa tahu kita tambangnya akan jadi apa saya pikir ini tadi sudah cerita panjang lebar saya mungkin lewatkan nah ini kurang lebih perencanaan sekali lagi early dan holistic planning itu adalah kunci jadi rencanakan sejak awal dan rencanakan secara komprehensif dengan memahami physical attribute-nya biological attribute-nya dan tentu kultural attribute-nya physical ini termasuk topografinya hydrologinya hydrologi juga terkait dengan water quality-nya seperti apa air tanahnya seperti apa tadi cerita banyak tentang air tanah keamanan dari sisi geoteknik stabilitas aerodibility dan lain-lainnya itu juga harus kita siapkan bagaimana kondisinya dari aspek geologi mikroklimatnya dan seterusnya saya pikir ini yang harus disiapkan sejak awal jadi ini tidak bisa tiba-tiba ketika sudah dua tahun sebelum selesai tambangnya baru kita sibuk menyiapkan itu seperti tadi kata opsi-opsi teknologi opsi-opsi solusi yang menjadi sangat terbatas berbeda ketika kita itu rencanakan sejak awal jadi kalau misalkan kita rencanakan sejak awal maka kita opsinya banyak oh saya mau enkapsulasi enkapsulasinya mau menggunakan tadi Pak Chandra cerita banyak tentang metode-metode enkapsulasi dan lain-lainnya opsinya banyak sekali jadi saya pikir itu mas Tony satu menit lagi oke siap udah mau selesai kurang lebih itu Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya di slide-nya sudah saya kasih ke Pak Agung sama ini Bapak Ibu kurang lebih tujuannya mau jadi apa Bapak Ibu ya nanti kita mau jadi apa kalau mau jadi sumber daya air maka siapkan kalau mau jadi rekreasi maka siapkan kalau mau jadi konservasi budidaya maka kita harus siapkan nanti tentu rencana penampangannya akan kita sesuaikan nah ini adalah variable-variable yang penting ketika kita merencanakan Danau Bekas Tampang kita tidak bisa melepaskan dari pemahaman geologi pemahaman klimat dan hidrologi kita sampai karena ini penting sekali untuk menentukan bagaimana water quality yang ada di Danau Bekas Tampang mungkin saya gak akan jelasin lebar Bapak Ibu ini bisa panjang sekali kita cerita ini tapi intinya sama tadinya bahwa pemahaman di awal identifikasi permasalahan di awal itu menjadi kunci keberhasilan dari program Pasir Tampang khususnya terkait dengan Danau Bekas Tampang ya ini contohnya saja penting sekali Bapak Ibu melakukan pemodelan misalkan bagaimana karakteristik area kita pemodelan water quality seperti apa ya maka kalau water quality nya jelek ya susah mungkin akan lebih sedikit kompleks untuk melakukan rehabilitasnya kalau misalkan bagus ya itu mudah sekali untuk melakukan rehabilitasi atau program Danau Bekas Tampang yang akan sangat mudah dan seterusnya ini saya cepat saja tadi sudah tercerita banyak nah ini faktor kegagalannya bagi saya cuma ada tiga Bapak Ibu jadi karakterisasi hidrologi kita tidak memadai karena kadangkala kita gak punya data dan kita tidak menggunakan metode yang akurat relevan dan cukup kita kadang-kadang gak punya data hidrologi sehingga kita tidak jelasin melakukan pemodelan hidrologi kita tidak bisa menghitung debit adalan untuk kemanfaatannya dan lain-lain kita juga tidak melakukan karakterisasi geokimia sehingga kita tidak tahu kita tidak mampu memprediksi apakah danau bekas tambang kita itu berpotensi asam atau tidak nah maka karakterisasi geokimia ini menjadi kunci di awal kemudian ada kegagalan mitigasi mitigasi yang tidak efektif atau tidak dilaksanakan nah ini contoh saja Bapak Ibu riset saya dengan teman-teman KPC untuk mengembangkan danau bekas tambang karena tantangannya saya pikir Kalimantan sudah semakin tinggi ya dengan adanya Ibu Kota Negara yang akan pindah maka saya pikir pasca tambang akan jadi menarik ya untuk kita kembangkan sebagai program di perusahaan kurang lebih ini saja Bapak Ibu ini sebetulnya bagian potongan saja dari dan ini belum final tentunya masih konseptual desain masih terus berkembang diskusinya contoh saja dari satu void dari kawasan yang besar di Sangata dan sekitar mungkin itu saja Pak Agung terima kasih Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada yang ingin didiskusikan silahkan selamat menikmati